Halo, perkenalkan, nama gue Aditya, gue berasal dari Jakarta, ngomongin masalah stay at home kan. Ini juga kan salah satu anjuran pemerintah supaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya menurut gue pribadi sih, ya anjuran ini gak yang terlalu memperhatikan banget. Secara bisa dibilang, gue anak-anak rumahan yang gak terlalu penting lah untuk keluar rumah gitu. Tapi kan beberapa orang, bahkan banyak orang yang udah bosen, jenuh, gak tau mau harus ngapain lagi di rumah. Ya banyak hal yang bisa lo lakuin buat ngisi kebosenan lo itu, ngisi kekosongan lo itu. Lo bisa work out biar lo tetap sehat selama pandemi ini berlangsung. Lo bisa apalin-apalin goyangan-goyangan TikTok. Lo bisa tamatin deh tuh episode-episode lo kan bubur naik haji, Naruto, One Piece, atau apapun lah terserah lo pokoknya. Dan selain itu, kita juga tau, ada beberapa orang yang emang harus keluar rumah, entah itu dia harus bekerja atau ada kepentingan lain. Dan untuk orang-orang tersebut, ketika keluar rumah, diperhatikan nih, jaga jaraknya sama orang lain. Nah terus, maskernya juga dipake, dan yang terpenting selalu jaga kesehatannya. Dan untuk orang-orang yang masih keluar rumah tanpa ada kepentingan, lo apa susahnya sih di rumah doang haji? Lo pernah gak sih nonton berita, lo tau gak sih ada istilah covid, PSBB, social distancing, lo tau gak sih? Lo tau gak sih orang-orang tuh dilarang jenguk saudara yang sakit, jenguk saudara yang meninggal, dan bahkan orang-orang dilarang ibadah di tempat ibadah. Dan lo dengan gampangnya lo nongkrong, lo mudik, lo egois.